Kita kembali di indeks terkini. Pemirsa gempa mengguncang pacitan pada Senin malam sempat membuat warga panik. Sebab guncangannya terjadi sebanyak 3 kali dalam kurun waktu kurang dari 1 jam. Gempa yang mengguncang pacitan sebanyak 3 kali pada Senin malam sempat membuat warga panik. Mereka berlari keluar dari dalam rumah untuk mengamankan diri. Berdasarkan catatan sistem peringatan dini tsunami, badan meteorologi, klimatologi, dan geofisika, pusat gempa berada di 105 km Tenggara Kabupaten Pacitan dengan kedalaman 10 km. Gempa pertama berkekuatan 5,1 skala Richter. Lalu terjadi 2 kali gempa susulan dengan magnitudo 4,1 dan 2,7 skala Richter. Kerasnya guncangan yang masing-masing berlangsung selama 3 detik ini sampai dirasakan oleh pengendara motor yang melintas. BMKG mengungkapkan getaran gempa terasa hingga ke sejumlah daerah di Jawa Tengah. Hingga kini badan penanggulangan bencana daerah pacitan tidak menerima laporan kerusakan bangunan akibat guncangan gempa. Gempa juga tidak berpotensi tsunami dan warga diminta mewaspadai terjadinya gempa susulan.